Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini So kalian pernah gak sih dengar orang nanya Luka pake skincare? Cowok kok pake skincare? Luka lebih banget? Sampai ngerawat kulit segala? Dan lain-lain Pertanyaan-pertanyaan lainnya Nah di video kali ini kita bakalan membahas 4 alasan kenapa pria perlu menggunakan skincare juga Jadi bukan untuk wanita doang Tapi juga penting untuk pria Jadi guys, nanti kalau ada yang nanya ke kalian tentang pertanyaan-pertanyaan tadi Kalian semua gak usah jawab Kalian semua rekomendasiin aja video ini ke mereka Biar mereka semua tau jawabannya Dan aku juga dapet AdSense Biar bercanda So apa aja 4 alasan kenapa pria perlu menggunakan skincare juga? Makanya gak usah banyak baca itu lagi langsung aja kita bahas Jadi buat kalian semua yang penasaran Stay tuned Alasan yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri Hai semuanya Kita pakai skincare bukan untuk menggoda banyak wanita Supaya semua cewek-cewek di sekolah, di kampus, di kantor, bahkan istri orang semuanya suka sama kita Sama sekali bukan guys Tapi kita menggunakan skincare, pakai skincare untuk merawat kulit kita Agar kita semakin percaya diri Karena kita memiliki kondisi kulit yang sehat Nah kalau kita memiliki kondisi kulit yang sehat, bersih Maka kita bakalan lebih pede tampil di depan umum Dan juga dalam berbagai hal Tapi guys kalau kondisi kulit wajah kita kusam Banyak masalah Terus maaf ya Berjerawat Maka kita bakalan merasa kurang percaya diri Dan merasa minder Ada yang pernah nge-DM aku di Instagram Dia bilang seperti ini Bang aku mau ngelamar kerja Tapi gak pede gara-gara banyak jerawat Kalau kita berada di posisi dia Kita bakalan berpikir gimana kalau aku ditolak gara-gara kulitku berjerawat Penampilanku kurang menarik Gimana caranya nanti aku bakalan menghadapi pemawancara Sementara kondisi kulit wajah aku berjerawat Dan masih banyak pikiran-pikiran lainnya Makanya guys skincare diperlukan Kalau kondisi kulit wajah kita sehat Maka penampilan kita pun bagus Enak dipandang Hati pun ikut senang Doi pun juga makin lengket Kalau punya Ya kalau enggak Cari Intinya kita menggunakan skincare untuk menambah kepercayaan diri kita Itu yang pertama Terus alasan yang kedua Karena pria lebih rentan terpapar polusi Nah karena kebanyakan pria memang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan Entah itu karena memang pekerjaannya di lapangan Di luar ruangan Karena suka nongkrong di jalan bareng teman-teman Ataupun kegiatan apapun itu Yang jelas di luar ruangan Nah karena aktivitas ini guys Maka kulit wajah kita ini bakalan terkena debu Angin Sinar matahari Polusi lingkungan Radikal bebas Badai Angin topan Ya itu berlebihan Yang jelasnya berbagai hal yang bisa memicu tumbulnya masalah di kulit wajah kita Misalnya muncul jerawat Gelap Kusam Flag hitam Kerutan Dan lain-lain sebagainya Nah untuk menghindari hal ini Masalah ini terjadi di kulit wajah kita Satu-satunya cara harus menggunakan skincare Mungkin ada cara lain Tapi yang terbaik adalah menggunakan skincare Yang minimal pakai sunscreen Biar kulit wajah kita terhindar dari paparan sinar matahari langsung Ingat guys Sayangi kulitmu sebelum engkau menyayangi anak tetangga Terus selanjutnya alasan yang ketiga Karena kulit pria lebih berminyak dan cenderung mengalami masalah Nah salah satu perbedaan antara kulit pria dan wanita Adalah kulit kita lebih cenderung berminyak Maksudnya lebih banyak minyak Kenapa? Karena pria memiliki hormon testosteron Jangan salah Bukan terong Tapi testosteron Testosteron Makanya kulit kita menghasilkan lebih banyak minyak Daripada kulit wanita Dan akhirnya guys Hal inilah yang membuat kulit kita lebih rentan berjerawat Wah Sok pinter amat gue Nah makanya guys Pria juga perlu menggunakan skincare untuk merawat kulit Dan makanya juga facial foam atau sabun-sabun muka Yang dibuat khusus untuk kulit pria Dia itu biasanya mampu membersihkan lebih dalam Di kulit wajah pria Dibanding dengan produk facial foam dari produk wanita Nah untuk minyak ini guys Kalian semua juga bisa pakai serum Aku saranin kalian menggunakan serum dari Elvicto Karena menurut aku dia benar-benar rampu Untuk mengurangi minyak di wajah Jadi kondisi pori-pori kita lebih kecil juga Tapi itu sesuai dengan pengalaman aku Ketika menggunakan serum Elvicto Gak tau kalau di kulit kalian Cocok atau enggak Eh coba aja dulu sebotol Terus alasan yang keempat Karena kondisi pori-pori di wajah pria itu lebih besar Sering berkeringat dan juga sangat rentang Mengalami penumpukan kotoran dan juga minyak Dan alhasil guys Karena penumpukan kotoran ini Pori-pori kita yang besar Bakalan mudah sekali untuk tersumbat Dan akhirnya muncullah jerawat Bahkan bukan cuma jerawat Tapi juga komedo yang menumpuk Yang akhirnya sangat mengganggu penampilan Atau kondisi wajah kita Makanya kita para pria juga perlu Untuk membersihkan kulit wajah kita secara rutin Setiap hari tentunya Dan juga melakukan eksfoliasi Sekali seminggu Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Di kulit wajah kita Dan kotoran-kotoran yang enggak berhasil Dibersihkan oleh sabun muka Yang kita gunakan sehari-hari Serta juga sebagai pencagahan Terhadap jerawat dan komedo Yang disebabkan oleh minyak dan kotoran Untuk eksfoliasinya guys Sekali seminggu bisa menggunakan Facial Scrub Atau juga facial treatment So guys itu dia 4 alasan Kenapa kita juga perlu untuk menggunakan skincare Jadi nantinya kalau ada yang nanya kepada kalian semua Kalian sekarang udah bisa jawab Dan aku mau bilang kepada kalian semua Cintai kulit kalian semua Dengan cara merawatnya dengan baik Agar tetap sehat Selagi kita semua masih muda Karena kan kalau kita udah tua Udah bapak-bapak Kan udah enggak layak Menggunakan skincare Jadi di masa muda ini Manfaatkan dengan baik Untuk merawat kulit kalian So semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian semua Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like share juga Kepada teman-teman kalian semua Kalau kalian punya kritik dan saran-saran Silahkan komentar di bawah Dan yang paling penting Jangan lupa klik subscribe Lunci notifikasinya juga Agar kalian semua tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Follow juga ke Instagram aku Ati daneskor376 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe guys Bye Sampai jumpa di video selanjutnya